Nama Yesus Kepulihkanku Nama Yesus Nama Yesus Nama Yesus Yang semua Namamu Yesus Dalam namamu Yesus Tuhan Yang pulihkanku Salam Sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Apa kabar semuanya? Kita bersama lagi dalam hadirat Tuhan Mari kita bersama-sama berdoa Tuhan terima kasih Kami bersyukur hari ini Boleh kembali bersekutu Dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan Kami berdoa Tuhan Biar Engkau memberkati Terus Tuhan kami Kau hadir dalam saat terukami Kami rindu akan Engkau Kami rindu akan firman Tuhan Berapi Sertai Hadir Kau di tengah-tengah kami Demi nama Yesus Amen Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Hari ini saya ingin Membagikan firman Tuhan Dengan tema yang sudah sangat umum Jangan takut Saudara Kalau Tuhan bilang jangan takut Karena dia tahu kita akan takut Terlepas kita takutnya karena apa Yang pasti kita pernah takut Semua Hamba Tuhan Pendeta Sekalibur apapun Pernah takut Setuju boleh katakan Amen Semua kita pernah takut Saudara Yang membuat kadang-kadang Takutnya itu semakin Menguasai kita Yang berbahaya itu Jika kita takut Dan kemudian kita menjadi tawar hati Orang yang tawar hati artinya Enggak udah pengen apa-apa lagi Nah itu sulit sekali Ada enggak saudara ketemu dengan orang Ketika dia baru kehilangan Orang yang dia cintai mungkin meninggal Dan kita lagi coba hibur Coba hibur Orangnya sudah flat Sudah drop Sudah Enggak ada respon apa-apa Sudah kayak kosong pandangannya Dia sudah tawar Karena dia pikir dia sudah kehilangan Dia pikir enggak akan balik lagi Dia pikir sudah Harapannya sudah runtuh Saudara Tawar hati itu sangat berbahaya Ketika Kita tidak hati-hati Kadang tawar hatinya cuma kecil Cuma sedikit Lama-lama Lama-lama Hati kita membeku Saudara Akan ada orang yang sampai Dia tidak bisa mengeluarkan air mata Tidak bisa merasakan perasaan orang Empati orang Karena sudah terlalu banyak Penderitaan Yang dialami Saya percaya Kalau kita flashback ke belakang Kita banyak sekali Mengalami Mengalami Sesuatu yang Yang membuat kita Tawar hati Saudara ya Yang membuat kita mungkin Ngerasakan Sepertinya Tuhan Itu Terlalu Gimana ya Mengizinkan hal-hal yang Membuat kita Saudara Mengalami penderitaan yang luar biasa Ada seorang Ada seorang Anak yang dia Saudara Dia mengalami Sesuatu yang Dari kecil Penderitaannya Enggak habis-habis Saudara Jadi dari kecil Sudah kayak drama Ditinggal Ditolak Ditinggal Ditolak Saudara Orangnya kemudian bertumbuh Menjadi Orang yang dewasa Itu pasti rapuh Itu pasti hancur Hatinya Cuma kan gak kelihatan Kadang kita cover dari luar Pada kita udah kayak Udah Tinggal dorong dikit Udah hancur Saudara Sebab itu Yang kita perlu hati-hati Jangan sampai ada tawar hati Karena kalau kita tawar hati Ketakutan kita ini Bukan ketakutan biasa Tapi akan dikuasai ketakutan Takut normal Orang yang tidak pernah ada rasa takut Ya problem Mungkin ada sesuatu Contohnya Kita perlu takut Kenapa? Ada takut yang positif Ketika kita nyeberang jalan Kita takut ditabrak That's why Kita hati-hati Tapi kalau udah tidak ada rasa takut Oh kita akan Nyeberang dimana aja Mau ditabrak silahkan Dulu saya pernah mengalami depresi Dan kemudian Hopeless ya Ya Kemudian saya pengen bunuh diri Jadi Saya mau lari di jalan besar Silahkan Mau tabrak gitu Itu orang udah tawar hati Udah Nggak ada takutnya sama sekali Saudara ya Bukannya kan kita Nggak boleh takut Ini udah Nggak ada takutnya sama sekali Mau mati-mati Selesai-selesai Nah itu di saat itu Saya tahu bahwa Itu bukan lagi tawar hati Jadi awalnya tawar hati Tawar-tawar kecewa Hopeless Sebagainya Dan kemudian saya pikir Ya udah Useless Nggak ada harapan Dan semua yang negatif Kemudian menghampiri Ketika kita tawar hati Nah Tawar hati itu Adalah pintu gerbang Menuju Ketakutan Yang akan menguasai hidup kita Sebab itu firman Tuhan Kita harus hati-hati Dengan tawar hati Saudara Yesaya 35 Ayat 4 Katakanlah kepada orang-orang yang Tawar hati Kuatkanlah hati Jangan takut Jadi kita perlu pertama Bukan jangan takut dulu Malah Kuatkan Be strong Anda harus kuat dulu Dan menjadi kuat itu pilihan Saudara Menjadi kuat itu Tidak tiba-tiba Oh ya saya kuat Yes Enggak Saudara Menjadi kuat itu pilihan Engkau tidak kuat Engkau berkat Tuhan Kuatkan aku Engkau tidak mampu Tuhan Aku harus kuat Aku harus mampu Karena engkau bersama dengan aku Tuhan Jangan tinggalkan aku Aku kuat di dalam engkau Padahal kita lemah Tuhan Terima kasih engkau kekuatan Kuatkan aku Teguhkan aku Iburkan aku Kita kuat dulu Ketika kita kuat Baru kita tidak akan menjadi takut Sekalipun Ada ketakutan yang datang Di depan kita Menjadi takut Dan dikuasai ketakutan berbeda Dan awalnya Itu adalah jalan Di pemicunya itu Tawar hati Sebab itu Kalau kita mulai ada kecewa dikit Baik dengan Tuhan apalagi Atau dengan orang-orang Atau dengan harapan-harapan yang sinai Cepat-cepat kita bereskan Jangan pernah ada kecewa Simpan kecewa Apalagi dengan Tuhan Atau Tuhan tidak jawab Kita drop dan sebagainya Saudara Kita mulai cek hati kita Jangan sampai ada tawar hati Ketika engkau berusaha Engkau bangun usaha Gagal terus bangun usaha Tidak ada jalan lagi Bangun usaha Saudara Karena ada tawar hati Udahlah Emang sudah jalannya begini Tidak Bangkit lagi Aku percaya aku punya Tuhan Tuhan yang besar Dia sanggup buka Ketika engkau melawan semua tawar hati Engkau akan bangkit Engkau memiliki iman Dan itu akan membuat engkau Seperti melejit Secara luar biasa Pengharapanmu akan bangkit Dan engkau tidak akan takut Setuju boleh katakan amin Mari bersama-sama berjuang Bersama saya dan saudara Maju Jangan takut Jangan tawar hati Karena Tuhan bersalah Berjalan Menyertai setiap kita Dia tidak pernah meninggalkan kita Dia sumber kemenangan Anda harus maju Jangan takut Yesus lebih dari cukup Buka tangan kita di hadapan Tuhan Bapak Kuatkan kami Kalau diantara kami ada orang yang sedang tawar hatinya Sedang drop Sedang udah Udah datar Engkau ada apa-apa Keinginan lagi Bapak kuatkan Bapak hiburkan Semangat yang bangkit lagi Di booster lagi Untuk bangkit Dan kami percaya Kami bukan hanya bertahan Tapi kami akan bangkit Kami bukan hanya survive But revive Sebab Tuhan berdoa Kebangkitan rohani terjadi Kami tidak takut Kami tidak tawar hati Tuhan pegang kendali hidup kami Di dalam nama Yesus Menterikan firman Allah Kami tidak takut Karena Tuhan sumber kami Demi nama Yesus Amen Maju terus Bapak Ibu Sampai bertemu dalam berkat pagi And God bless you Terima kasih Oh Yesus ku Samanya ku cintakan Tuhan ku cintakan Tuhan ku cintakan Selamanya 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 ku cintakan